Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku saya lagi di rumah guys jangan lupa like comment and subscribe tapi sebelum kita melanjutkan video ini saya minta kawan-kawan untuk ketik like oke guys kali ini saya akan cobain review untuk ganti kernel di Kangaro X ya di ROM MIUI 12 NSA ini jadi di ROM ini enak banget hemat baterai lumayan adem semut juga cuma buat nge-game nih belum bisa HD buat di pubg mobile dan sebelumnya saya nggak ngecoba kurang enak buat nge-game sih sebenarnya dan disini juga masih pakai kernel standarnya jadi kita akan coba lihat dari CPU-Z dan dari antutu juga untuk di ROM dan di kernel ini ya biar kalian bisa lihat perbandingannya guys oke guys dan ini dia dari CPU-Z untuk di NSA dan disini masih standar banget ya sama seperti EU dan yang ROM lainnya jadi 180GHz dan anreno nya 509 guys jadi kayak gitu ya dan ini standar banget dan kita tes juga dari antutu biar cepat ya oke guys dan ini dia hasil dari tes antutu dari ROM NSA dan ini dari kernel bawan ya dan ini masih standar banget dan ya wajar aja karena biasanya memang segini juga guys dan kita coba lihat dari gamenya langsung ya oke guys disini kita sudah coba login untuk game pubg ya dan kita lihat dari style aja langsung dan dari grafis sampai balance ya dan di frame rate juga sampai medium jadi buat nge-game sih kayak gini doang sih dari ROM NSA dan dari kernel bawan ya oke dan dari audio disini sudah Ultra ya jadi saya pakai triknya yang lain buat audionya jadi saya biarin aja dan dari game sih sebelumnya kayak gini ya dan kita tes aja bentar oke oke guys jadi kayak gini ya dan ini masih enak sih sebenarnya kalau sekarang nge-tanget gimana ya jadi masih aman ok ok jadi jadi kita balik di twrp dan saya pakai pitblack recovery project yang versi terbaru 291 official dan kalau kalian pakai yang lain pakai aja yang paling terbaru guys kita cari file-nya dulu oke guys ini dia file dari kangaro x final ya dan ini yang oc dan ada yang non-oc juga dan di kangaro x ini di y-nya juga bisa di 6x ya dan kita coba aja langsung guys terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe oke setelah kelar bisa kita rebut system saya wipe caca juga gak masalah ya sama aja dan kita langsung aja oke guys jadi sudah masuk di home screen dan kita lihat langsung di my device ya dan disini clock speednya otomatis nambah guys ini sudah ganti kernel ya dan sini pakai kangaro x y-rate final ya jadi ini final oc guys jadi untuk di settingan-settingnya settingan masih aman yang buat hotspot wifi dan yang lain-lainnya masih aman semua dan di kamera juga aman nih guys jadi semua settingan dan kamera masih aman di rom nsa dan di kernel kangaro x ini ya dari cpu z-nya seperti ini guys 221 dan gpu-nya 512 ya oh iya guys jadi sekalian mumpung ada meges kalian saya bakal flash buat modulnya nambahin modul di rom nsa ini oke dan saya pakai the engine ini nfs injector karena ini saya lebih suka sih pakai modul ini guys ya dan setelah kelar kalian bisa langsung reboot system ya oke guys jadi setelah saya reboot kita cek lagi sekali untuk modulnya sudah terinstall atau belum ya dan sudah terinstall disini dan kita tes antutu dulu sebelum kita tes buat nge-game ya karena disini sudah enak banget pasti performanya pakai kombinasi dari kangaro x plus modul dari nfs injectornya ya oke guys jadi ini hasil dari tes antutunya dari skornya 14 sekiannya dan ini kalau memang di oc standar sih cuma kalau pengen lebih mantep lagi lebih tinggi pakai acmi kernel ya karena di agni itu yang paling tinggi skor antutu yang pernah saya tes dan kita cobain buat game juga guys oke guys jadi baterai sisa 30% disini ya dan kita tes buat game juga biar kalian lihat nanti berapa sisa baterainya oke guys jadi disini saya sudah buka game pbg mobile ya dan kita langsung lihat dari setelan guys oke dan di grafis sudah kebuka fitur buat HD dan frame rate high ya jadi sudah lumayan bisa lah nge-game enak oke dan sudah mantep dari dan untuk audio sudah ultra ya karena ini yang memang seperti trik dan kalau kalian mau nanti bisa lihat di deskripsi ya dan kita tes juga satu match ya biar nggak terlalu lama guys oke guys jadi kita sudah cobain ya ini di grafis HD oke guys jadi baru bentar langsung KO ternyata kita main 1 Vs4 dan kita lihat berapa sisa baterainya sekarang guys oke guys jadi kita coba lagi sekali match ini ya dan oke susah na kung apa oke selamat menikmati selamat menikmati jadi baterainya sisa 23% yang tadi 30% dan saya coba 2m bentar sih kurang lebih 10 menit jadi 10 menitan itu dapat berkurang 7% oke buat kalian yang suka video ini dan kalian pengen cobaan juga seperti yang saya pakai kalian bisa cek link download di deskripsi buat kalian yang suka video jangan lupa like share dan subscribe subscribe Sub indo by broth3rmax